Halo semuanya, balik lagi bareng gue dan Selestock Di video kali ini, gue dan Selestock mau kasih tutorial makeup kondiangan Nah tutorial kali ini gampang banget, gue yakin kalian pasti bisa aplikasikan Dan langsung kita mulai aja yuk Untuk step pertama, gue langsung pake foundation Foundation yang gue pake ini adalah salah satu dari 9 merek andalan cantik ekonomis di Selestock Kira-kira kalian bisa tebak gak gue pake foundation merek apa? Coba jawab di kolom komen ya Selanjutnya gue pake Revlon Natural Finish Powdery Foundation Dia ada SPF sebesar 15 Dan ini teksturnya creamy Gue suka banget karena pas gue pake Ini tuh kayak nge-lock foundation yang udah lo pake sebelumnya Jadi ini yang bikin makeup lo tahan lama Kecuali ya nanti kalo misalnya lo dateng ke kondangan mantan Terus lo nangis-nangis ya gue gak jamin ini bisa tahan lama ya Karena Revlon Natural Finish Powdery Foundation ini teksturnya creamy Jadi gue memilih mengaplikasikan dengan beauty sponge agar hasilnya lebih rata di seluruh wajah Nah untuk Alice kali ini gue pake Agent of Dau dari Emina Hasilnya natural banget Next step ini juga produk yang gue suka banget Ini adalah Mizu Alter Ego Contour and Highlight Kit Ini yang Rose Palette Jadi dalam satu palette dia ada contour, ada highlight juga, ada conceal juga Lengkap dan Mizu ini adalah salah satu dari 9 merk cantik ekonomis sell stock Untuk contour karena pipi gue udah gak ada isinya Jadi gue ambil agak tinggi mengarah ke bagian ujung bibir Mungkin kalo kalian pipinya agak cabi-cabi gitu Boleh dari tengah pipi mengarah ke bagian ujung bibir Nah karena jidat gue juga lebar Biasanya ibu-ibu kompleks suka ngerumpi Disitu tuh pada ngumpul disitu Saking lebarnya Di bagian rahang juga gue sedikit contour Tapi ini di bawah rahang Mengarah ke leher ya untuk menciptakan shadow wajah Untuk eye look pertama gue pake eye base essentials dari Mizu Tinggal di apply lalu di tap-tap pake jari Mau jari tengah, jari manis, jari kelingking, terserah ya Asal jangan jempol Agak ribet bu kalo pake jempol Produk selanjutnya adalah Lakme 925 Weightless Matte Mousse Lip and Cheek Color Jadi dia bisa dipake untuk lip and cheek Tapi karena gue pikir bisa dipake buat di bibir dan di pipi Kenapa tidak untuk di mata Wow Sungguh cantik ekonomis sekali Jadi satu produk bisa kita pake untuk berbagai macam fungsi Warnanya cantik banget kan Dan karena dia teksturnya agak sheer Jadi gue lock pake Ini blush on cheek lid dari Emina Tinggal di tap-tap aja untuk ngelock warnanya Lalu untuk eyeliner gue pake dari Lakme Iconic Liner Pen Jadi dia ujungnya itu kayak stabilo Menurut gue untuk yang susah pake eyeliner Ini tuh ngebantu banget Karena aplikasinya jadi gampang Dan gue pake cuma untuk menebalkan garis bulu mata Nah untuk blush on Karena tadi kita punya produk dari Lakme Yang bisa untuk bibir dan pipi Jadi gue pake untuk pipi Ini bagian pipi untuk blush on Ini warnanya bisa banget di build up Jadi kuncinya adalah Pertama pake sedikit dulu Kalau dirasa masih kurang Bisa ditambahin Nah Jangan kayak begini Makenya langsung banyak Begitu merah Kaget bu Menor banget Tapi untungnya ini bisa ketolong Nah selanjutnya Gue masih tetep tambahin Pake blush on dari Emina tadi Ini semua gue gak pake brush ya Jadi tetep pake beauty sponge Untuk lipstick Tetep pake produk yang sama Gue sebenernya gak pernah pede Pake warna mouth-mouth kayak gini Karena di tone kulit gue tuh Jadinya akan ungu Tapi ini tetep cantik warnanya Gue suka banget Nice Untuk step terakhir Last but not least Ini gue pake palette yang tadi Dari Mizu Warna highlighternya Wuhh Slee Jadi kita langsung pake aja Di tulang pipi Di bagian tip of the nose Di bagian ujung bibir Di bagian brow bone Di semua bagian tubuh yang kalian mau lah Kalian pake Jadi pas dateng ke kondangan tuh Orang ngeliat Wow Itu yang dateng orang Apa lampu taman Benderang banget So this is the final look Semoga kalian suka Dan kalian bisa aplikasikan Untuk kalian nanti dateng ke kondangan Kuncinya cuma satu ya Untuk makeup kondangan menurut gue Jangan lebih menor daripada pengantinnya Jangan di jorjorin Jadi harus tetep Menahan diri Self control Dalam bermakeup Jadi Sampai disini saja Tutorial kali ini Sampai ketemu di tutorial selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton